Tapi di dalam suara, saya slip of the tongue. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengklarifikasi pernyataannya soal dugaan aliran dana dari Ijen Verdi Sambu ke anggota DPR. Sugeng menyatakan dirinya slip lidah saat diwawancara oleh sebuah media, namun langsung diklarifikasinya. Tergantung pernyataannya ini pula, Sugeng dipanggil oleh Mahkamah Dewan Kehormatan atau MKD DPR untuk diminta keterangan. Sugeng Teguh Santoso menghadiri panggilan MKD pada Kamis 25 Agustus. Dikutip dari Tribun News, Sugeng menceritakan awal mula pernyataannya menjadi perhatian banyak pihak termasuk MKD. Menurut Sugeng, hal ini terjadi ketika dirinya diwawancara oleh sebuah media pada 15 Agustus lalu. Dalam wawancara, Sugeng mendapat pertanyaan soal dugaan aliran dana dari Verdi Sambu ke anggota DPR dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Taborat atau Brigadir J. Kala itu Sugeng mengatakan adanya kemungkinan tersebut, namun Sugeng langsung menyadari kesalahannya dan menyampaikan koreksi. Akan tetapi, setelah itu muncul dalam pemberitaan yang tertulis bahwa DPR menerima aliran dana dari Verdi Sambu. Sugeng pun langsung mengeluarkan rilisnya yang berisi klarifikasi. Terkait dengan klarifikasi yang diberikan oleh Sugeng, MKD pun menganggap persoalan ini sudah selesai. Sebelumnya, Wakil Ketua MKD Habibur Rahman menyatakan bahwa undangan terhadap Sugeng terkait pemberitaan yang mengaitkan dugaan aliran uang Verdi Sambu ke DPR RI. MKD DPR menyatakan akan mendalami pernyataan Sugeng tersebut. Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam suara, saya slip of the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. Tapi dalam satu tarikan nafas, berapa detik, saya sadar. Oh nggak, itu dugaan lo ya. Jangan dibilang saya menuduh. Perhatikan ya, nanti kalau rekaman suara itu terdengar. Saya pikir sudah tidak ada masalah. Nah, suara kemudian memunculkan dalam bentuk online, DPR menerima aliran dana. Saya kaget. Karena sudah direspon. Tanggal 15 itu saya posisi sedang di Jogja, Semarang, sedang keliling. Menderima pengaduan masyarakat. Ya, saya bagi ketua IPW, saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17, saya kemudian membuat rilis. Saya klarifikasi tidak ada aliran dana kepada DPR. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.